Pemeriksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwal ulang pemeriksaan terhadap Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Lukman sedianya diperiksa pada Rabu kemarin, tapi yang bersangkutan tidak bisa hadir karena sedang ada kegiatan lain di luar kota. Menteri Agama Lukman akan diperiksa terkait kasus dugaan adanya suap pengisian jabatan di Kementerian Agama RI yang menjerat mantan Ketua Umum Partai P3, Roma Hurmuzi. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan alasan Lukman tidak hadir dalam pemeriksaan itu karena ada kegiatan di Bandung, Jawa Barat. Febri mengatakan selain Lukman, pemeriksaan juga dilakukan kepada staf Ahli Menteri Agama Gugus Joko Waskito, tapi yang bersangkutan tidak hadir dan KPK belum mendapat informasi terkait alasan ketidakhadirannya. Keduanya diperiksa untuk tersangka politikus P3, Roma Hurmuzi. Febri berharap di pemanggilan selanjutnya Lukman dan Gugus dapat hadir. Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia. Jadi tadi pagi ada staf dari Menteri Agama yang menyerahkan surat ke KPK. Intinya tidak bisa hadir, jadi menyampaikan bahwa mohon izin tidak bisa hadir dan meminta penjadwalan ulang karena ada kegiatan lain di Bandung yang sudah terjadwalkan sebelumnya. Rencana tentu akan kami jadwalkan ulang, tapi kapan persisnya penjadwalan ulang itu sesuai dengan jadwal dan kebutuhan di penyidikan. Tapi akan kami jadwalkan ulang karena ada sejumlah hal yang krusial yang tentu perlu kami klarifikasi terhadap saksi-saksi. Terima kasih telah menonton!